Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel resep Benda Yustin Di video kali ini saya membuat es alpukat kocok, ini rasanya enak banget ya Perpaduan antara rasa coklat dan buah alpukatnya itu bikin nagih Dan ini tuh seger banget loh Nah buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya Langsung saja kita simak dulu videonya ya Langkah pertama saya mau buat air gulanya dulu Disini sudah saya siapkan 100 gram atau sekitar 7 sendok makan gula pasir Tambahkan 100 ml air kemudian dimasak sampai mendidih Kalau airnya sudah mendidih dan sedikit mengental Matikan api kompor kemudian angkat Setelah dingin air gulanya disaring dulu ya Nah disini sudah saya siapkan 3 buah alpukat matang Kemudian belah menjadi 2 bagian Lalu kerok daging alpukat menggunakan sendok Terima kasih telah menonton Hancurkan kasar daging alpukatnya menggunakan wis atau pakai garpu Tidak usah terlalu lembut ya Kasar aja jadi tuh rasanya lebih enak Cukup segini saja Kalau sudah langsung ditata ke dalam gelas Disini alpukatnya saya bagi menjadi 3 gelas Tambahkan dengan air gula yang sudah dimasak tadi Untuk tingkat kemanisannya sesuai selera ya Diaduk-aduk dulu alpukat dan air gulanya Biar tercampur rata Lalu tuang kental manis diatasnya Kemudian tambahkan dengan es batu Lalu taburi dengan milo bubuk atau susu bubuk Sesuai selera teman-teman saja ya Biar lebih cantik Rasanya lebih enak Tambahkan dengan topping Ini saya pakai topping meses Kemudian yang satunya Saya kasih keju cedar Dan yang terakhir ini aku mix ya Keju cedar dan juga mesesnya Biar lebih enak Nah ini es alpukat kocoknya sudah jadi Sekarang saya mau cobain dulu ya Rasanya tuh enak banget teman-teman Seger Nggak bikin enak Terus perpaduan antara coklat, alpukat, dan toppingnya itu benar-benar enak banget Oke teman-teman Kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya ya